Informasi pertama, saudara, khawatir harga Pertalait naik dan dijatah warga antri panjang di berbagai SPBU daerah. Antri isi Pertalait bahkan sampai bikin macet memakan badan jalan. Antri yang kedaraan lagi-lagi terjadi di sejumlah SPBU Ambon, Maluku. Warga rera antri panjang demi beli Pertalait karena khawatir kehabisan jatah. Padahal hingga kini SPBU belum membatasi pembelian BBM subsidi. Antrian beli BBM Pertalait juga terjadi di berbagai SPBU Purwakarta. Tak hanya takut kehabisan jatah Pertalait, warga juga khawatir akan kenaikan harga BBM yang sempat diwacanakan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar, Panjaitan. Yang sekarang aja udah berat lah, tapi kita kan gak bisa serta-merta, gak bisa semina-mena, menaikan ongkos. Menjawab kekhawatiran masyarakat, Pertamina pastikan stok BBM aman. Pertamina sekali lagi pastikan dari sisi stok itu aman dan proses distribusi terus dilakukan secara maksimal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk ketersediaan BBM, kami pastikan bahwa stok BBM aman. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. Meski demikian, Pertamina mengakui konsumsi harian BBM nasional di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan konsumsi normal harian sebelum tahun 2019. Dibiliputan Nami CTP melaporkan.